Di sini saya sudah buka website w3schools.com. Ini sumber yang sangat-sangat saya rekomendasikan kalau teman-teman mau belajar mandiri atau mau melihat list-list tag, daftar tag, atau konten-konten lain. Sangat-sangat lengkap. Ada tiga hal yang mau kita pelajari di sini yaitu karakter set, simbol, dan juga entities. Yang pertama charset ini. Charset ini adalah standar karakter atau huruf-huruf, simbol-simbol, atau angka yang mau kita gunakan pada halaman HTML kita. Kita harus ngasih tahu browsernya. Sangat simpel. Pada HTML 5 kita tinggal menggunakan meta charset sambil dengan UTF-8 seperti ini. Peletakannya sendiri ada pada tag head. Kita sudah belajar kalau tag head ini gunanya berisi informasi-informasi yang tidak terlihat. Silahkan di-paste di halaman mana saja yang mau kita pakai. Saya kembali fokus di halaman kontak.html ini. Itu yang pertama charset. Kita akan lompat ke entities. Entities ini ada simbol-simbol yang tidak ada di keyboard kita dan juga simbol-simbol yang sudah ke-booking atau dipakai oleh HTML. Kita tahu kalau kita mau buat tag misalnya ketika membuat garis miring dia menganggap itu tag makanya kita perlu menggunakan entities ini. Entities sendiri selalu dimulai dengan tanda dan dan diakhiri dengan titik koma. Yang berbeda adalah kontennya sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan. Misalnya saya mau nampilin spasi di sini karena pada HTML sebanyak apapun spasi yang kita gunakan, kalau kita lihat di halaman browsernya tidak ada perbedaan. Jadi spasi sama sekali tidak ngaruh pada text editor. Untuk itu kita punya entities di mana dan nbsp titik koma mewakili non-breaking space atau spasi kosong seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau ada jarak tinggal menggunakan nbsp ini sesuai berapa jarak yang mau kita gunakan. Kalau kita lihat sekarang kita punya jaraknya seperti ini. Jadi silahkan dipakai sesuai kebutuhannya. Saya akan pakai spasinya setelah H2 ini agar ada jarak di sini. Dan kita akan lihat contoh lain kalau teman-teman mau pakai simbol-simbol copyright misalnya. Tinggal menggunakan dan copy titik koma. Bagian entity number juga boleh digunakan. Ini alternatif. Teman-teman bisa pakai entity name atau entity number. Kita pakainya di bagian akhirnya. Saya akan buat tag P di sini. Dan untuk hak cipta atau copyright sekolah coding. Otomatis kita akan punya tanda copyright seperti ini di website kita. Itu tadi tentang entities. Teman-teman bisa lihat listnya sekali lagi di webtreeschools atau sumber-sumber lain. Tidak ada masalah. Kita akan masuk ke pelajaran berikutnya yaitu simbol entities. Entities mirip dengan entities sebelumnya. Simbol-simbol yang tidak ada di keyboard kita bisa kita ambil juga dari entities ini. Silahkan dilihat daftarnya di sini. Teman-teman bisa nyari di Google juga. Tinggal ketik HTML symbols. Akan sangat banyak yang bisa kita pakai. Itu dia. Semoga jelas tentang charset, entities, dan juga simbol pada HTML. Sampai jumpa. Sampai jumpa.